Pemirsa korban banjir di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kebupaten Moro Jambi hingga kini belum mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan dari pemerintah. Selain keseluruhan ekonomi, banjir akibat luapan sungai Batanghari juga membuat warga terdampak banjir menderita penyakit gatal-gatal. Telah satu bulan lebih terkenang air, korban banjir di RT9, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kebupaten Moro Jambi ini tak kunjung mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Selain tempat tinggal, banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter juga merendam hektaran perkebunan karet dan kelapa sawit. Imbasnya, ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Masyarakat kini tak dapat lagi menyedap karet dan memanen buah kelapa sawit mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian warga terdampak banjir di Kelurahan Sengeti kini harus bekerja serabutan dengan penghasilan serba pas-pasan. Demi untuk memenuhi hidup, selain berharap banjir akibat luapan sungai Batanghari ini segera surut, warga juga berharap adanya perhatian dan bantuan pangan dari pemerintah. Dengan banjir ini kita lumpuh aktivitas ya? Ya lah, nak motong kebun tenggelam, sawit tenggelam, pakak tenggelam. Jadi gimana, bu, ekonomi kita, bu, dengan kebun tenggelam itu? Eh, payah lah, macet lah, gak lo, eh. Karena kecoh, air penghujan. Sudah ada bantuan pangan dari pemerintah, bu? Belum. Sudah sebulan kok belum ada. Sebaku itu udah ada, bu? Udah, dong. Jadi gimana harapannya, bu? Ya kan, kalau kami itu, harapan kami itu minta bantulah dengan meminta tenggelam, minta perhatian. Jangan, diok, minta perhatian dengan yang mana-mana pun lagi gak pemilihan, kan? Segala, minta tolong. Dio minta tolong, kami minta tolong. Kebun karetnya terendam, bu, ya? Terendam. Bukannya kebun sayur, masyarakat lain pun terendam juga. Jadi ekonomi kami itu lumpuh lah, gini, bu. Ini tidak bisa motong karet kita, bu? Sudah, sudah bisa. Jadi, ekonomi kita, bu, gimana sehari-hari? Ya, macam, kalau lah, maklumlah kami ke Sabun, ya, kan? Anggapan tuh, tengok lah pemerintah, aku bantu. Kami itu macam mana, jauh yang terbaik, eh? Ya. Sudah pernah dapat bantuan pangan, bu? Belum. Jadi apa yang menjadi harapannya? Harapannya tuh, yuk. Kalau ada tuh, bantuan tuh, bantulah kami, kau. Bukannya saya dewe, kan? Banyak masyarakat di RT9, kau. Lamanya banjir yang melanda wilayah RT9, Kelurahan Sengeti, mengakibatkan warga kini mulai terserang penyakit, seperti demam, dan gatal-gatal akibat banjir. Hingga kini, warga mengaku belum ada tenaga medis yang turun ke lokasi terdampak banjir. Selain bantuan pangan, warga korban banjir di Kelurahan Sengeti saat ini sangat berharap adanya bantuan obat-obatan dan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Tim Liputan Jik TV melaporkan. Selamat menikmati.